Selamat datang kembali di channel Youtube Jaguan Helm, bareng gue Bang Semi di video kali ini. Seperti yang kita lihat, kita sudah ada di luar studio, tidak seperti biasanya. Benar sekali, hari ini tanggal 12 bulan 12 2023, NHK baru aja melaunching sebuah produk baru, yaitu NHK N1. Lokasinya kita lagi ada di Gubuk Mangking, tepatnya di daerah Kelapa Gading. Nah, seperti apa keseruan dan seperti apa bentuk dari si helmnya itu sendiri? Jadi, kita langsung aja masuk ke dalam, oke? Dan gak cuma NHK N1 sama GM yang mau launching, disini NHK juga perkenalin visor RHD. RHD, RHD, terbaru buat NHK GPR Tech. Disini ada contohnya, kelihatan gak ya kalau di kamera? Gak tahu dah, pokoknya ini gue sebutin aja ya. Ada Saphir Blue, ada Golden, ada Amaran Pink, Titanium Silver, Crimson Red, Tyrian Violet, sama Oceanic Blue, sama Dark Smoke. Pokoknya ini semuanya buat GPR Tech Street. Berarti kemarin gak cuma di Mark 1 doang yang keluar, sekarang juga udah ada di varian GPR Tech Street. Harganya berapa? Belum tahu. Karena setelah kalian nonton opening ini, selanjutnya kita bakal nonton sambutan sama bisa dibilang ini ya, launchingnya ya. Dari pihak NHK langsung, nanti akan menjelaskan. Baru abis ini, lanjut kita menjelaskan spesifikasi si NHK N1 yang terbaru. Lanjut. Itulah tadi kalau teman-teman udah lihat, launching singkatnya dari NHK. Ternyata dari kemarin clue angka satunya itu, nama dari helmnya yaitu si N1. Tapi, yang lagi-lagi strategi dari Mark 1, dilakuin lagi di sini. Sekarang ada dua series, namanya N1 Elite sama N1 Max. Nih belakang gue, nih yang N1 Max-nya. Bedanya apa? Ntar gue jelasin salah satu. Gue mau kasih lihat fisiknya dulu. Ini apa ya bang? Cinematic singkat ya? Cinematic, cinematic. Cinematic, cinematic, set. Ada kan udah tadi? Gak apa-apa, muter-muter aja. Lanjut. Jadi, bisa dibilang ini kayak ibaratnya tuh NHK R1, tapi udah lebih lancip lagi, udah dikasih spoiler. Jadi kayak segmen untuk ini bisa dibilang tadi katanya ini ya, buat pelengkapnya ya. Jadi kan ada beberapa pasar yang buat di under 500 tuh suka yang bulet-bulet, tapi ada juga yang suka yang lancip-lancip kayak gini. Dan ini emang lagi rame sih. Kalau dari kita juga ini emang keputusannya bener juga dari pihak NHK, karena pasar under 500 buat half-face juga lagi rame-ramenya. Tapi biarpun under 500 visornya bang, bisa gini ya? Wow, gitu dia. Gue tadinya agak kaget. Tadinya kirain di under 500 ini gak bakal dikasih RHD, ternyata dapet tetap visor RHD-nya. Jadi alias sama persis kayak si NHK Markwan. Nah, spesifikasi gimana bang? Bahan dasarnya termopolymer sama kayak di NHK Markwan. Ukuran shell-nya dia cuma ada satu. Jadi ukuran batoknya mau size apapun, nanti gedenya kurang lebih segini. Udah gak ada bedanya. Yang bedain, IPS dalamnya. Jadi ukuran IPS dalamnya tuh ada dua nantinya. Buat yang max. Kalau yang elite, batok satu, IPS satu. Tuh dicatot ya. Jadi bedanya di situ. Terus, buat harga di range yang max itu di harga Rp 400 ribuan. Yang elite, bentar gue nyontek dulu. Buat yang max-nya Rp 400 ribuan, yang elite-nya Rp 300 ribuan. Jadi ada selisih sekitar Rp 100 ribuan dua varian dari elite sama max. Nah, bedanya lagi. Kalau yang max kan dikasih visornya RHD. Tapi kalau yang elite, ternyata itu gak dikasihnya visor RHD. Jadi masih yang visor biasa aja. Dan ini visornya bisa tuker-tukeran sama yang R1 series. Karena ratchet-nya sama. Jadi buat temen-temen yang udah pernah punya NHK R1, ini bisa di-PNP-in ke si N1 ini nantinya. Jadi kalau pengen ngerasain sensasi RHD-nya itu bisa. Nanti di R1 kalian yang lama. Itu sih bedanya salah satunya dari antara max sama si elite. Terus, kalau si max itu spoilernya kayak gini. Ntar ada cinematic-nya juga kalau kurang jelas. Jadi spoilernya emang lebih panjang. Kelihatan jadi kayak bertumpuk juga. Jadi dari depan sama di belakang, itu ada dua tumpuk gitu. Dan lebih panjang juga kalau yang max. Nah kalau yang elite, dia lebih simple. Nggak terlalu panjang. Jadi kayak warna-warna smug gitu ya bang ya. Agak-agak smug gitu. Dan lebih nggak terlalu panjang kayak yang max-nya. Kayak gitu cinematic ya pokoknya. Tapi kalau dari bentukan visor, masih panjangnya sama. Ventilasi sama. Nah yang beda lagi, selain yang tadi yang gue sebutin, di bagian sisi dalemnya juga. Kalau tali pengunci, max sama elite masih tetap sama-sama dikasih micro lock. Ya, kok nggak double dering? Ya, gimana ya? Kalau helm harvest kan ya buat harian ya bang ya. Jadi ya emang udah cukup micro lock aja lah. Namanya buat harian. Nah bedanya lagi kalau max sama elite. Nih, bisa kelihatan nggak ya kalau di sini? Nggak tahu agak backlock apa nggak. Jadi bagian pipi sampingnya nih, kalian bisa lihat. Ini ada busanya. Ini ada IPS-nya. Ini kalau yang max. Kalau yang elite, itu kayak terus aja. Jadi contohnya kayak gini nih. Jadi pipinya itu terus ke bagian samping sini. Jadi nggak ada IPS di bagian pipinya juga. Nah, itu dia yang bikin si elite bisa jadi lebih murah dari si max lagi. Apalagi bedanya bang, slot intercom juga. Kalau di max, dia ada slot intercomnya. Tapi emang kalau gue perhatiin ya, nggak tahu nih kalau menurut lu bang Semi, iya apa nggak. Ini slot intercom kayak agak kurang dalam ya. Apa perasaan gue dong? Nanti kita cek. Nanti kita cek ya. Kita tes juga nanti lebih detailnya. Waktu di toko, kita bakal tes pakai intercom yang speaker-nya tebel-tebel. Apakah nanti tetap bakal nyentuh kuping apa nggak. Tapi kalau gue perhatiin di acara launching ini, kelihatannya kayak kurang dalam. Tapi nanti kita pastiin lagi waktu di unboxing biar lebih detail. Nah, kalau yang di elite, dia nggak ada slot intercomnya. Tapi space-nya sih lumayan ada ya bang ya. Lumayan dalam sih. Ngingetin gue kayak game Evoque lah. Kayak gitu mirip-mirip. Jadi emang nggak ada slotnya, tapi space-nya ada. Kayaknya sih masih bisa dipasangin speaker intercom. Terus bagian IPS dalamnya, kalau yang max itu warnanya hitam. Hitamnya tuh kayak si GP Prime ya bang? Apa GPR Tech nih hitam-hitam? Ah, S1. Jadi IPS-nya warnanya hitam guys. Tuh. Lebih kelihatannya, kesannya mahal gitu kalau diwarnin hitam begini. Nggak kelihatan ya? Ya pokoknya hitam lah. Nah, dapet nggak fokus ya? Dan nanti pake foto aja. Pake foto. Nggak apa-apa. Pokoknya IPS-nya ini warnanya hitam kalau yang max, tapi kalau yang elite, dia IPS-nya warnanya putih. Jadi kayak standar helm-helm yang under 500 aja, IPS-nya putih. Tapi kalau yang max, dia warnanya hitam. Dan ini kalau bisa kalian lihat nih, ntar ada fotonya. Ini literally, lubang ventilasinya segede punjuk. Nih, gue masukin punjuk gue ke lubang ventilasinya bisa loh. Gila ini. Parah, gede banget. Nah, ini juga spesial di acara launching N1 ini. Oh iya, sebelumnya terima kasih buat pihak NHK karena udah ngundang kita lagi di acara launching helm terbarunya. Jadi di spesial di acara ini, NHK tuh udah nyiapin semacam, apa itu bang nama? Blower ya? Blower. Blower angin buat simulasi, ngetes bagian ventilasi kepalanya. Jadi itu ditiupin di kepala. Tadi si mati kan ngebang? Nggak ada ya contoh ya? Pokoknya gitu deh, pakai blower. Diarahin ke bagian ventilasi atas. Dan udah gue coba beneran fungsi bagian ventilasi atasnya. Bener-bener anginnya kerasa banget di kepala. Jadi nggak ketahan-tahan lagi sama busa dari bagian kepalanya si N1 ini. Bener-bener kayak feelnya, ya Mark 1, literally Mark 1 gitu. Enak banget. Bener-bener totalitas banget sih buat si N1 ini. Nah, sekarang ini gue lagi megang yang varian Elite-nya. Kayak tadi udah dijelasin, visornya dia belum RHD. Terus bagian busa pipinya nih. Jadi kayak ini ya, R1 ya? Yang kayak gini apa? R6 ya? Pokoknya R1 sama R6 lah. Jadi nggak ada IPS sampingnya. Dia langsung ke busa. Space intercom sih ada, tapi ya entah nanti kita coba lagi pastiin. Terus bagian IPS-nya juga warnanya putih. Ini nanti kalau kurang kelihatan di sini, nanti kita tampilin lagi. Kalau aja bang poto. Eh, gak poto ribet. Pokoknya iya. Warnanya putih dah. Tapi bagian konstruksi dalemnya, dari lubang-lubang itu masih sama semua. Bentukan ventilasi juga masih sama. Dan tadi udah gue cobain juga pakai blower. Dingin-dinginnya juga masih sama. Jadi nggak ada pembeda antara feel dipakai, yang Max sama yang Elite. Jadi masih sama nyamanya. Yang bedain juga gue hampir kelupaan, tadi lupa ngasih tau. Ternyata buat kacamata, buat yang seri Max-nya itu udah support untuk pengguna kacamata. Tapi buat Elite-nya, pihak NHK ngeklaim itu belum support buat pengguna kacamata. Tapi bisa. Tapi bisa. Tapi nanti kita pastiin lagi, sekali lagi, di video unboxing lengkapnya buat si kedua varian ini. Dan kita berharapnya sih, NHK langsung ngirimin dua-duanya ke toko lah ya bang. Biar langsung bisa kita compare, kita head-to-headin, langsung kasih unjuk detail dari kedua ilmu itu. Ratchet-nya masih sama. Nah, buat temen-temen juga yang mau ngerasain, misalkan kalian yang beli Elite, tapi pengen di-upgrade, ngerasain feel kayak Max juga, masih bisa. Jadi visornya nanti bisa diganti RHD, bagian busanya juga bisa diganti, kayaknya ya. Tapi nggak tahu deh, nanti kita coba-coba tes-tes lagi. Udah sih, kurang lebih itu. Terus buat spoilernya, ini yang tadi gue bilang, lebih minimalis. jadi kalau kalian yang suka bucin, gue saran sih beli yang Elite aja. Tapi kalau yang jomblo, nggak apa-apa beli yang Max. Karena spoiler lebih panjang. Kalau mau tambahin lagi, nggak apa-apa. Mau tambahin lagi? Selalu, pada-ada. Ini udah panjang banget. Mau tambahin lagi, serah kalian dong. Terus, apalagi ya, oh, beratnya hampir kelupan. Pihak NHK tadi mau claim-nya buat yang Max itu beratnya di sekitar 1.200 gram. Kalau yang Elite-nya, di kisaran 1.100 gram. Jadi ada selisih sekitar 100 gram antara Max sama Elite. Mungkin faktor dari si, spoilernya juga sih. Yang kalau Max, dia lebih panjang, makanya lebih berat sedikit. Ya, tinggal varian warnanya, kalian lihat aja di cinematic tuh. Pokoknya ada, tadi udah diliatin pink, biru, merah, putih. Pokoknya, kalau si pihak NHK bilang, kalau yang Elite, varian warnanya lebih banyak. Kalau yang Max, varian warnanya lebih ke warna Lucky tadi dibilang ya. Jadi lebih sedikit. Terima kasih telah menonton! GM-nya ini bisa dibilang mungkin seperti varian dari NHK Mark 1, ya dimana kan Mark 1 itu ada Solid, ada Elite, ada juga yang Double Visor. Mungkin ini versi yang seperti itu. Tapi ini dikeluarkan dari GM-nya. Nah, NHK pun juga ada yang seri NHK N1 Max sama N1 Elite. Sebetulnya kalau dilihat dari setelah kilas, bentuknya tuh nggak jauh berbeda dengan si NHK N1 yang Max ataupun yang Elite. Apakah dengan keluarnya si produk baru dari NHK ini, mungkin dari produk sebelah bakalan keluar juga? Kita lihat aja. tapi ini satu gebrakan yang bagus menurut gue karena akhirnya GM juga bisa ikut meramaikan pasar helm half-face yang ada di Indonesia. Kurang lebih itu aja sih ya buat acara ini ya. Betul. Moga aja ada yang ngetinggalan. Ada lagi bang? Tambahan bang? Nanti lengkapnya mungkin beberapa info yang kalau kita tidak bisa sampai di launching ini, bukalan kita kasih tahu waktu saat unboxing. Sama compare. Road review udah pasti. Tungguin aja nanti. Tadi udah dititipin kan? Tolong sumpah-sumpahin helm half-face ini. Tetap harus nanti kita tes dulu di jalan buat mastiin. Yoi. Dan memang meriah banget acara hari ini dan memang jujur NHK untuk secara acara, secara produk hampir tidak pernah mengecewakan. Betul. Hampir tidak pernah mengecewakan. Tapi ini kayak miss predict kita juga ya. Tadinya kita predict sih harganya 600. Tuh. Kalau nggak 700. tiba-tiba jebret dikasih kejutan. Lah. Emang penuh kejutan lah. Emang penuh kejutan untuk yang produk satu ini itu emang penuh kejutan. Gokil loh, gokil banget sih. Parah. Gila, gila, gila. Hmm. Yang baru keluar udah dijanggal aja nih sama NHK nih. Yang lainnya gimana nih? Gak tau. Kita lihat aja tahun depan kayaknya yang lainnya. Masih ada beberapa helm lain juga. Betul. Kita dikasih bocoran tahun depan masih ada senjata lain. Jadi ditungguin aja. Ini yang serunya bang? Apa tuh? Tadi dari pihak NHK memberikan bahwa ini kan akan disebutnya N-series. N-series. Artinya, kalau sudah ada N-series. Udah ada seriesnya tuh. Ya, lihat aja nanti. Ada N-2. Ada N-2, ada N-3. Berarti kalau udah N-series tidak akan berhenti di N-1. Dan bocoran ya, di tahun depan NHK bakal lebih banyak lagi mengeluarkan produk-produk baru untuk di line up pasarnya mereka. Sama out tadi, hampir lupa. Ada G1 juga sama GM. Jadi varian kayak mirip kayak Elite sih sebenernya gue ngeliatnya. Tapi bedanya kayak brandingnya aja GM. Jadi bagian busa inner juga masih mirip aja. Kayaknya yang enaknya. Dia mirip kayak, iya. Kayak bener kayak Elite lah pokoknya. Tapi itu brandnya GM. Tapi harganya tadi gak dikasih tau sayangnya GM-nya. Ya, itu kayaknya coming soon sih. Coming soon ya. Ditungguin aja. Jadi mereka mau fokusnya baru yang NHK-nya dulu. Ditungguin aja. Sama ini ya paling. Banyak yang mungkin teman-teman penasaran berapa sih harga kira-kira kalau si N-1 Elite ini Vizor-nya. Nah, tadi udah kita tanya juga. Di jual. Betul. Jadi kalau untuk N-1 yang non-RHD itu kayak yang Elite. Oh, yang Elite. Itu kalian mungkin harganya mirip-mirip kayak R1 Single Vizor. Sekitar 100 ribuan. Dan bisa tuker-tukeran. Ya. Tapi kalau yang RHD harganya seperti Mark I. Setengah harga dari helmnya. Jadi si Max kan dia di range 400. Berarti visor-nya setengah harga helmnya. 200. Pokoknya buat yang RHD-nya segitirah. Masih perkiraan. Tungguin aja nanti harga tepatnya berapa. Yoi. Nah, sama ini masalah ready stock-nya juga. Nah, ini nih yang enak nih. Jadi kalau kemarin yang Mark I. Teman-teman pada nungguin ready-nya kapan-ready-nya kapan itu selang sekitar sebulan ya. Hampir sebulan. Untuk di ini ya. Betul. Di dealer-dealer. Betul. Nah, tapi kalau teman-teman lihat video ini ini NHK N-series. Ini langsung udah dikirim ke dealer-dealer. Jadi ini launching. Itu truck-nya langsung dikirim juga ke dealer masing-masing. Jadi kemungkinan teman-teman udah bisa beli secepatnya buat yang N-series ini. Gak usah nunggu lagi kayak kemarin. Tungguin aja. Betul. Yaudah. Paling gitu aja untuk launching N1 series kali ini sama N1 Max. Eh, sorry. N1 Elite sama N1 Max. Kita ketemu di video selanjutnya buat unboxing sama kompen. Iya. Yaudah. Gitu aja dari gue Bang Semi. Dari Tiat Nari. Dan Bang Ical sebagai kameramen kita hari ini. See you next video. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax